Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan perkara pengujian Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantah Tindak Pidana Korupsi berlangsung di ruang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis 9 Agustus 2012. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Panel Ahmad Sodiki dan didampingi oleh Maria Fadida Indrati dan Anwar Usman berturut-turut sebagai Hakim Anggota Panel mendengarkan penjelasan permohonan dari pemohon. Dalam penjelasannya pemohon menyatakan bahwa Pasal 12 Surup E Undang-Undang Parpol bertentangan dengan Konstitusi karena telah menghilangkan hak pemohon sebagai warga negara. Dalam wawancara seusai persidangan pemohon Ketua Umum GNPK Adi Warman menegaskan bahwa alasan pemohon adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang dirampas oleh parpol melalui fraksi dan melakukan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan keuangan negara. Alasan yang pertama adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini dirampas oleh partai politik melalui fraksi. Yang kedua alasan mencegah memberantasan korupsi melalui pembenahan undang-undang karena fraksi menurut hemat kita itu tanda kutip ya salah satu biang korupsi di republik ini jadi harus dibenahkan. yang ketiga adalah mencegah atau menyelamatkan keuangan negara yang estimasi perhitungan kita itu sampai akhir jabatan DPR ini tahun 2014 itu sampai 27 triliun kalau itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat tentunya akan jauh lebih bagus. Ya kita meminta bahwa pasal-pasal yang kita uji yaitu pasal 12 huruf E undang-undang parpol terus pasal 11 pasal 80 pasal 103 dan pasal 301 serta pasal 352 undang-undang MP3 itu dinyatakan tidak berlaku dibubarkan praksi sehingga kedaulatan kembali kepada rakyat. Panjirawan, Hamdi, MKTV News, melaporkan.